Halo para penggemar bola voli, berikut hasil lengkap pertandingan Proliga 2022 hari ini. Beserta update kelasemen terbaru dan jadwal selanjutnya Proliga tahun 2022. Berikut hasil pertandingan Proliga hari ini putaran pertama pekan kedua, Jumat 14 Januari 2022. Di pertandingan pertama dari Sektor Putri, Jakarta Pertamina Pastron menang 3-1 atas Jakarta Popsipo Polwan, 19-25, 25-18, 25-14, dan 25-19. Di pertandingan kedua dari Sektor Putra, Surabaya Bayangkara Samator kalah tipis 23 dari Jakarta BNI 46, 30-32, 33-31, 20-25, 26-24, dan 15-17. Berikut update kelasemen Proliga tahun 2022. Dari Sektor Putra, Surabaya Bayangkara Samator memimpin dengan raihan 7 poin. Dari Sektor Putri, Jakarta Pertamina Pastron memimpin dengan raihan 6 poin. Jadwal pertandingan Proliga putaran pertama pekan kedua, Sabtu 15 Januari 2022. Di pertandingan pertama di Sektor Putri, Petro Kimia Gersik akan menghadapi Bandung BJB Tanda Mata, mulai jam 2 siang waktu Indonesia Barat live di O Channel. Di pertandingan kedua di Sektor Putra, Palembang Bangsumselbabel akan menghadapi Jakarta Pertamina Pertamaks mulai jam 4 sore waktu Indonesia Barat live di O Channel. Jadwal pertandingan Proliga putaran pertama pekan kedua, Minggu 16 Januari 2022. Di pertandingan pertama di Sektor Putri, Jakarta Elektrik PLN akan menghadapi Jakarta Pertamina Pastron mulai jam 2 siang waktu Indonesia Barat live di O Channel. Di pertandingan kedua di Sektor Putra, Bogor Lavani akan menghadapi Jakarta Pertamina Pertamaks mulai jam 4 sore waktu Indonesia Barat live di O Channel. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga. Terima kasih.